Mengetahui perkembangan pasca erupsi Gunung Kelut, saat ini kita terhubung dengan Mario Dhani di Kediri. Mario Dhani silahkan informasi Anda bagaimana kondisi atau proses evakuasi, apakah masih berlangsung? Silahkan. Ya, Sofian dan juga pemirsa selain Kediri dan juga Wates, ada beberapa daerah yang terkena dampak parah akibat letusan Gunung Kelut yang terjadi pada hari Kamis pukul 22.50 waktu Indonesia Barat kemarin. Seperti di tempat saya berada saat ini, yaitu di perbatasan antara kecamatan Kepung dengan kecamatan Puncup. Namun tadi kami sempat memantau di kecamatan Puncup, memang di situ terjadi dampak yang parah sekali, yaitu selain rumah rusak di kecamatan yang berjumlah dengan 8 kelurahan dan berisi dengan lebih dari 20.000 jiwa, terdapat bangunan-bangunan lain yang rusak akibat dampak dari letusan Gunung Kelut beberapa hari waktu yang lalu. Dan memang pemirsa ada puskesmas, juga sekolah, lalu juga ada masjid dan kantor urusan agama, dan bahkan polsek di Puncup juga mengalami kerusakan yang parah. Dan sampai saat ini warga masih terus berbenah dengan membersih-bersihkan karena memang dampak atau sisa-sisa dari hujan abu kemarin memang masih terasa. Dan saya akan mencoba untuk mengambil material, yaitu di sini, selain pasir biasa, pemirsa bisa dilihat, ini yang saya pegang memang terdapat batu dan juga kerikil yang turun akibat dari letusan Gunung Kelut pada 4 hari yang lalu. Dan juga pemirsa, ini yang mengakibatkan banyak rumah rusak adalah setelah timbul hujan abu, terdapat hujan yang cukup deras akibat letusan tersebut, dan ini membuat pasir tersebut mengendap dan membuat atap rumah warga berat dan akhirnya roboh. Demikian dapat kami kabarkan langsung dari Kabupaten Pare, Jawa Timur.